Alhamdulillah sering kita ditolong oleh orang lain apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan bantuan dan ditolong oleh orang lain dimudahkan oleh orang lain atau datang nikmat kepada kita dari Allah melalui perantara manusia maka diantara petunjuk Nabi SAW adalah seseorang bersyukur kepada manusia yang telah menjadi perantara sampingnya nikmat tadi kepada dia dan ini adalah bagian dari bersyukur kepada Allah SWT di dalam sebuah hadith yang diriwatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidhi dan juga yang lain dan hadith ini sahih disahihkan oleh Syakil Albani rahmahullah beliau mengatakan tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia dan dalam riwayat atau dalam lafad yang lain barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah hadith yang besar hadith yang agung yang menunjukkan diantara adab kita sebagai seorang manusia kepada manusia yang lain yang telah berbuat baik kepada kita para ulama menjelaskan tentang makna ucapan beliau SAW ini bahwasannya makna hadith ini ada dua yang pertama ucapan beliau la yashkurullah man la yashkurunnas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia maknanya bahwasannya orang yang membiasakan dirinya atau terbiasa tidak bersyukur kepada manusia ketahuilah bahwasannya orang tadi ya pasti dia tidak bersyukur kepada Allah ya pasti dia tidak bersyukur kepada Allah berat hatinya untuk mengucapkan syukur kepada manusia maka dia adalah orang yang sangat sedikit syukurnya kepada Allah atau tidak bersyukur kepada Allah itu yang pertama kemudian yang kedua diantara makna hadith ini ya selain maknanya adalah apa bahwasannya orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah atau biasanya orang demikian tidak bersyukur kepada Allah maka makna yang kedua Allah tidak akan menerima ya maknanya Allah tidak akan menerima syukur seorang hamba kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia itu di dalam nikmat-nikmat yang sampai kepadanya dengan perantara manusia maka Allah tidak akan menerima syukurnya ya tidak akan menerima syukurnya sampai orang tersebut bersyukur kepada manusia yang menjadi perantara sampingnya nikmat tadi kepada dirinya maka ikhwas kalian dan juga para akhwat kaum muslimin dimanapun antum berada ini menunjukkan tentang baiknya agama Islam bagaimana Islam menjaga hak-hak manusia dan ketahuilah bahwasannya syukurnya kita kepada mereka ya ini bukan merupakan kehinaan justru ini merupakan ya menunjukkan terhormatnya seseorang ya orang yang mulia orang yang terhormat adalah orang yang pandai bersyukur kepada manusia ya dan dengan kita melaksanakan sunnah ini maka diharapkan ada ta'aluf ada saling apa lembah-lembut diantara kita ada saling mencintai diantara kita maka adalah kita mulai ya melihat kembali mengoreksi diri kita apakah kita sudah termasuk orang yang demikian menjaga sunnah ini ya yaitu menjaga sunnah pandai bersyukur kepada manusia dan ini adalah bagian dari syukur kita kepada Allah kita lihat ya dan betapa banyak orang yang ada di sekitar kita yang mereka memiliki jasa mereka telah berbuat baik kepada kita maka kita ucapkan kepada mereka saya mengucapkan terima kasih kepada dirimu ya syukuran jangan kita berat untuk mengucapkan ucapan-ucapan ini kepada kepada mereka ya dan ini menunjukkan syukurnya kita kepada Allah dan tentunya banyak sekali ya orang-orang yang sangat berjasa kepada kita termasuk diantaranya orang tua kita ya suami kita kalau kita adalah seorang istri istri kita apabila kita adalah seorang suami ya anak kita ya pembantu kita ya sopir kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang dengan perantara mereka kita mendapatkan banyak kemudahan ya banyak kenikmatan dari Allah s.w.t maka ini adalah sunnah Nabi s.a.w. dan alangkah baiknya dan alangkah indahnya seandainya ucapan syukur ini diiringi dengan doa ya diiringi dengan doa dan diantara sunnah Nabi s.a.w. disebutkan dalam hadith berang siapa yang telah berbuat baik kepada dirimu ya kemudian engkau mengatakan jazakallahu khairan faqad abla ghafid tanah sungguh dia telah berlebihan di dalam memuji dan ini menunjukkan diantara doa yang afdal yang kita ucapkan untuk orang yang berbuat baik kepada kita adalah mengucapkan jazakallahu khairan semoga Allah memberikan kepada membalasan yang lebih baik dan balasan yang lebih baik ini adalah umum ya baik balasan di dunia maupun balasan di akhirat baik berupa materi maupun bukan berupa materi jelas kita berdoa kepada Allah ya supaya Allah s.a.w. membalas orang tadi dengan yang lebih baik itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati